Intro Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya lancar dalam beraktivitas Hari ini saya tira sendiri Langsung dasar Tapi dari pasar gue nyariin ini tuh Bang, hari gini masih main kelereng, ngapain? Lah ini bukan kelereng, ini cemilan Oh cemilan? Jangan dong bang, kelereng Ini ponakan gue ngerengek-rengek kemarin, pengen dibeliin kelereng Dia lalu banyak banget tuh, kelereng-kelereng gitu Tapi masalahnya kan kotor-kotoran Gue suruh bersih-bersih gak mau Sebelum makan maksudnya kan? Gue kan takut dia cacingan kayak gue dulu Abang emang pernah cacingan? Lihat efeknya sekarang Cacing semua ini Ini udah jadi naga bang bukan cacing lagi Iya itu anak zaman sekarang Kebetulan nih bang, abang kan tadi ngomongin cacingan nih Pemirsa, hari ini kita bakal kedatangan dokter nih Mau ngebahas soal cacingan, soalnya besok tuh kan Hari Anak Nasional nih 23 Juli Lah tapi apa hubungannya cacingan sama Hari Anak Nasional? Nih ayo udah cek-cek di internet nih Jadi gini Bang Ate dan juga Pemirsa Hari Anak Nasional itu jadi momentum bersama Dalam menguatkan komitmen untuk memenuhi hak anak Salah satu hak anak ini adalah hak tumbuh kembang Yang pastinya dibutuhkan nutrisi yang cukup Namun terkadang ada masalah-masalah pada tubuh anak Yang bisa menghambat penyerapan nutrisi Seperti masalah pencernaan Salah satunya itu cacingan Cacingan Nah iya juga ya Gue jadi pengen nanya sama dokter Tenang bang Buat ponakan gue tuh Kita hitung bersama-sama dokternya bentar lagi datang nih Wih sulap 3,2,1 Maneh Seling Lah iya Selamat pagi dokter Selamat pagi sehat Selamat pagi sehat Kembali sehat dokter Andrea Dokter dari kapan disitu? Dari kapan? Dari kemarin Dari telepon Pas banget nih ada dokter Andreas nih pemirsa Dokter spesialis anak Bang Ate Ini kan cacingan nih Mau nanya duluan nggak nih? Boleh nih Nih dok Kan ponakan lagi doyan banget tuh Main kotor-kotoran Namun masih kecil ya kan Kalo Ate kan sampe gede ya Ambit-ambit Nih kan masalahnya soal cacingan nih dok Cacingan itu masih ada ya dok? Masih pastinya Selama masih ada tanah Selama masih ada sayur Selama masih ada buah Selama masih ada anak-anak Harusnya tetep ada tuh yang namanya cacing Nah tapi cacingan tuh disebabin Oleh apa tuh dok? Cacingan itu disebabkan ya tadi Ada cacing bermacam-macam ya kan Yang kita kenal tuh Yang terkenal kalo zaman sekolah dulu tuh Ada cacing gelang Ada yang namanya cacing kremi Oh cacing kremi Ini macem-macem jenis cacing? Ya kan macem-macemnya Nah ini masuknya itu beda-beda Jadi kecacingan itu biasanya Anaknya terinfeksi Atau kemasukan tadi cacing Ya kan lewat banyak hal gitu dia Salah satunya tadi Nih main kelereng di tanah Kita ngusap-ngusap hidung Masuk tangan Bener juga itu salah satunya Tapi jenis-jenis cacing Cacingan itu apa aja tuh dok? Baru dua tuh dok? Baru dua Yang paling banyak itu cacing gelang Terus cacing kremi itu Cacing kremi ini yang sering diomongin orang ya? Ya bener Terus ada cacing cambuk Ya kan? Sama cacing tambang Ini yang paling banyak di Indonesia Cacing pita nggak? Cacing pita Cacing pita biasanya luarnya itu dari Makan-makan daging yang mentah tuh biasanya juga Oh Makan daging yang mentah Tapi sebenernya dong kalo misalnya Bicara mengenai gejala Seorang anak ini cacingan Ya Itu gimana tuh dok? Nah gejalanya ini kita bagi dua dulu nih Mas El Oke Jadi ada gejala umum sama gejala yang khusus Gejala umumnya itu pasti kalo ada infeksi cacingan tuh Pertama anaknya itu nggak nafsu makan Ya kan? Terus biasanya lesu tuh Jadi kayak keliatannya nggak bergairah Ya kan? Terus biasanya anaknya mengantuk nih Gampang ngantukan Ya kan? Terus yang berikutnya lagi keliatannya agak pucat Nah jadi keliatannya tuh agak sedikit pucat Nah ini biasanya gejala umumnya seperti itu Gejala khususnya Biasanya keliatan anaknya gatel Nah kalo suka garok-garok Ya kan? Di daerah belakang Di daerah pantai tuh terutama di malam hari Nah itu gejala khususnya yang paling sering Bisa juga ada diare Ada diare juga? Ya bener juga Tapi kalo untuk gejala umum dan gejala khusus itu Apakah munculnya satu-satu Atau berbarengan tuh dok biasanya tuh? Biasanya sih awalnya nanti itu gejalanya baru yang ringan-ringan Biasanya ya kan tadi anaknya keliatan males tuh ngantuk-ngantuk terus Terus nanti lama-lama karena ada komplikasinya Biasanya anaknya keliatan pucat tadi Lesu terus tadi ya Itu jadi keliatannya gizinya kurang baik Bertahap? Bertahap Jadi dampak kesehatannya itu seperti apa tuh dok? Dampak terakhirnya gini Jadi kalo infeksi cacing tidak ketahuan dan tidak diobati dengan baik Ya kan nanti kita takutnya yang pertama tadi Apa sih lemah, letih, lesu, mengantuk itu tanda-tanda dari anemia Nah itu dia Jadi kenapa anemia itu kurang darah? Kenapa bisa terjadi? Karena si cacing tersebut itu bisa masuk ke dalam usus Ya kan bisa ngerusak ataupun menyerap nutrisi yang ada Itu yang pertama Yang kedua karena dia ada di dalam usus Bisa terjadi namanya diare Ya kan? Nah itu dia diare Berikutnya karena tadi nempel di usus Bisa terjadi komplikasinya tadi perdarahan di ususnya sendiri Dan yang paling bahaya tadi udah rusak semua usus Penyerapan nutrisinya hilang Tadi nggak bisa tuh makanan Kita maunya makan banyak Anakan udah makan banyak tapi kok nggak gemuk-gemuk biasanya gitu kan Otomatis penyerapan yang nggak ada Akhirnya jadinya gizi kurang, gizi buruk Dan yang paling terkenal sekarang itu adalah stunting Berarti untuk komplikasi yang mungkin terjadi itu tadi ya? Ya betul Dan ini apakah terjadi kalo misalnya tidak ditangani dengan tepat dan cepat dok? Bener banget Mas El Jadi kalo misalnya tidak mengobati Atau bahkan ya udahlah ya nanti cacing katanya Nggak ada masalah, nggak berbahaya Itu salah justru komplikasi yang paling sering tadi Bisa sampai jadi gizi buruk dan juga menyebabkan stunting pada anak Sampai seperti itu Oke lah Dokter Andreas dan juga Mas Ate ini kan masih seru banget nih ngomongin cacing ya pemirsa ya Tapi jangan beranjak dulu karena ayo sehat nih mau jeda dulu Nah bagi anda yang memiliki pertanyaan bisa langsung telepon ke nomor interaktif kami di 021-5326-219 Saya ulangi 021-5326-219 Ayo sehat akan segera kembali usai jeda Kembali lagi di program Ayo Sehat pemirsa Masih bersama Ate dan juga dokter Andreas di tengah-tengah kita membahas mengenai cacingan Cacingan Yes, karena besok hari anak ini penting banget dibahas Nah dokter, sebelum kita menuju ke pertanyaan netizen pemirsa Ada satu pertanyaan dulu yaitu adalah Kadang kita tuh selalu menganggap remeh masalah cacingan ini Kapan kita harus ke dokter Oh oke, jadi yang perlu dicatat dulu nih Sebenernya bagaimana cara mengobatinya dulu kan Tadi kita udah tau nih Ya kan pencegahan dan pengobatan pastinya nih Mengatur pola hidup bersih dan sehat Jangan lupa tuh cuci tangan Tadi ya kan penularannya salah satunya adalah dari sini nih tangannya si anak Jadi rajinlah diajarin cuci tangan Yang kedua gitu biasanya kan penularan tadi lewat apa Sayur dan buah yang kurang dicuci Jadi dicucilah makanan-makanan tersebut Kalau misalnya dari yang lain ya tadi Masakannya semua kalau bisa dimasak sempurna matangnya Jangan separoh matang Tiga per empat matang itu salah satu pencegahannya Dan yang penting ini Ada yang namanya pemberian obat cacing rutin Karena kita daerah endemis Ya kan daerah endemis ke cacingan ini Jadi wajib banget diberikan obat cacing setiap 6 bulan sekali Nah itu pemerintah sudah mendukung tuh programnya Sesuai dengan ya ini haknya anak di Indonesia Yaitu bulan Februari dan juga nanti nih bulan depan Bulan Agustus itu ada pemberian obat cacing Bersamaan dengan pemberian vitamin A Wah Nah kapan sih kita harus ke dokter tadi pertanyaannya Sebenernya ke dokter itu kondisinya Karena memang anak-anak itu rutin Setidaknya 3 bulan sampai 6 bulan sekali Setidaknya kita bisa mencari nih Gejala-gejalanya dari awal Kayak tadi Mau gak mau kita bisa lihat tuh Lemah Ya kan lesu Kelihatan ngantuk Terus garok-garok datang aja ke dokter Minta diberikan obat cacing Jangan beli obat sendiri pastinya Oke harus ke dokter dulu Harus ke dokter dulu Di diagnosis dulu ya Bener, jangan sampai nunggu tadi Komplikasi anemia, gizibuk itu udah telat Pinalin gejala kecilnya dulu ya Yang ngantuk Luar biasa sekali Gak mungkin di hipnotis uyak-uyak kan ngantuk Bisa jadi cacingan Nah sekarang kita udah ada pertanyaan dari netizen nih dok Nih ya Atau dibacain dari Ed Slavhir Makanan apa saja yang bisa dikonsumsi Saat anak menderita penyakit cacingan dok? Oke jadi ketika anak menderita cacing Itu biasanya nutrisinya itu kurang Atau tadi akibatnya adalah nanti jadi diare Ya kan terus jadi anemia Jadi konsumsinya apa? Boleh diberikan yang tinggi zat besi Supaya mengatasi tadi anemianya Jadi yang tinggi zat besi itu bisa Ati ayam, ati sapi, daging sapi, ikan ataupun telur Itu boleh diberikan Terus makanan lagi Kalau misalnya memang terjadi diare Ya berarti dihindari lah tuh tadi Makanan-makanan yang merangsang diarenya Contoh makanan manis Atau serat yang terlalu tinggi itu dikurangin Tapi berikanlah makanan-makanan yang mudah diserap Gitu aja, itu sih sebenernya pengobatannya Yes, yes, yes Betul sekali Lanjutkan abang Langsung ada dari klepong Ula Jawa Cakep Kok cakep kayak pantun ya Nih dok, katanya cara mengobati cacingan pada anak Selain pakai obat cacing apa tuh dok? Sebenernya pengobatannya cuma tadi Sederhana banget tinggal diobatin Ya kan Obatin aja dengan pemberian obat cacing Dengan dosis yang tepat pastinya Itu dia kenapa harus konsultasi ke dokter Karena suka nih beli nih Obat warung Terus main minum aja Ya kan Nanya sama Si penjaga warungnya Menditian aja Ternyata dosisnya nggak tepat Kalau dosisnya nggak tepat Ya cacingnya masih ada Kalau dosisnya tepat Itu sesuai dengan kebutuhan Sesuai dengan berat badan Harusnya aman Obat yang lain perlu nggak? Nggak perlu Tapi kalau misalnya kelebihan dosisnya gimana tuh dok? Kalau kelebihan obat cacing dosisnya Ya tadi Ada efek samping Efek sampingnya justru nanti bisa mual Muntah Diare ataupun yang lain Gitu Yang penting tadi Jangan sampai terlambat pengobatan Jangan sampai terlambat Selanjutnya ini dari Imam.habibi Betul Silahkan abang Ini katanya Anak-anak kan pasti suka bermain di luar ruangan dok Yang kita nggak tahu tuh bersih atau enggaknya Nah bagaimana mencegah agar tidak cacingan Nah Apakah dia pakai APD Nih tadi kan tadi Bang Ate tuh bawa-bawa klereng nih Bukan berarti nggak boleh main klereng Tetep boleh main ya kan Tapi hati-hati kan mereka Telurnya tuh bisa masuk nih dari sela-sela jari Ya kan ini dia Jadi ngapain? Cuci tangan Rajin cuci tangan Rajin cuci tangan Jadi pola hidup bersih dan sehat itu dijalankan Bukan berarti nggak boleh main di tanah Boleh banget silahkan gitu Dan jangan Ajarkanlah anak itu Jangan masukin tangan ke mulut Jangan ngemut-ngemut Jangan dibiasakan Bener Sama tadi setiap kali mau makan Bahan-bahan makanannya Seperti sayur dan buah itu wajib dicuci sampai bersih Itu dia cara pencegahannya sebenernya Nah dok ini kan tadi dokter bilang Anak-anak mungkin kan bermain tanah Iya Telurnya masuk ke kuku lah kita bilang ya Iya bener Apakah ini bisa Apakah cacingan ini bisa menular? Bisa banget Bisa? Bisa banget Bisa banget Misalnya nih contoh Aku cacingan Megang Bang Ate Tek Atau megang Mas El Tek Ya jadi kebetulan telur cacingan ada di ujung jari aku gitu Yaudah kena Kenapa? Contohnya nih cacing kremi Cacing kremi itu setiap malam itu anak-anak suka ngerasa gatel di daerah bokongnya Anaknya gatel garok-garok Ya kan? Atau dia kan pakai celana Nempel telur cacingnya di celananya Lalu ke spraynya Ya kan? Anaknya bangun pergi Ibunya atau bapaknya duduk di tempat yang sama Nular ke orang lewasa Sebegitu mudahnya menularnya Sebegitu mudahnya menularnya Harus hati-hati ya pemirsa ya ingat Harus terapkan hidup sehat dan juga bersih Iya Tentunya Betul sekali Oke Kita harus jeda sejenak lagi pemirsa Karena ada yang mau lewat nih Bang Ate Sebetul Ada deh Nah jangan kemana-mana pemirsa Tetap di Ayo Sehat Ya masih di Ayo Sehat pemirsa masih bersama Mr. Ate dan juga Elgen dan juga Dokter Andreas pastinya ya Betul Mr. Ate lu kayak ngeterima dah Mr. Ate Terima ganteng kok Ngap Ate dah Ngap Ate Oke Abang Q Sekarang kita ngapain Tuj Kita mau ngajakin Dr. Andreas untuk main mitos atau fakta Betul sekali Jadi mitos atau fakta ini kita akan membacakan mitos atau fakta terlebih dahulu dok Nanti dokter akan menjelaskan setelah ditanya mitos atau fakta dengan menunjukkan mitos atau fakta Lalu penjelasannya seperti apa Siap Seperti itu Silahkan El Yang pertama Makan kelapa parut bisa bikin cacingan Mitos Monggo Dokter Ya ini bisa ini sebenarnya tapi separohnya ini Oke Jadi gini kita bahas mitosnya dulu Kelapa parut itu berarti kan sebenarnya isi dalamnya bukan bagian luarnya Harusnya itu steril Tapi jadi fakta kalau misalnya si yang marut itu tidak steril tangannya jorok atau terkontaminasi cacingan Kayak marut-parut sudah tiba Bener Otomatis Atau nanti gak diolah Gak dimatengin Itu kelapa parutnya Otomatis jadinya infeksi cacing Tapi Bukan karena kelapa parutnya Bukan karena kelapa parutnya Kayak street food yang di perindah pen sana ya Kebanyakan ini ya kita ya Nonton video ini seperti ini Ini pasti ada nih Ini selanjutnya Mitos atau fakta Perut buncit Kenapa mau yang nanya ya kalau perut buncit Perut buncit pertanda infeksi cacingan Nah Fakta Fakta gue Jadi Perut buncit itu merupakan salah satu tanda dari infeksi cacingan Tadi kita tadi udah bahas nih komplikasinya adalah salah satunya gizi buruk Ya kan Jadi gizi buruk itu salah satunya itu perutnya membuncit karena kekurangan energi dan juga protein Tanda yang kelihatan itu badan atasnya itu ototnya menghilang tinggal kelihatan bagian perutnya Bagian perutnya Oh tapi Ini aman ya bang ya Kalau ini aman nih Oh ya aman Langsung begini bang Kirain cacing Nah kalau kayak gitu berarti ada baiknya diperiksakan dulu bang ke dokter bang Biar dikasih obat nanti Iya Nah berikutnya Obat cacing hanya perlu dikonsumsi satu kali seumur hidup Mitos Ah ini mitos juga Mitos Silahkan Lagi-lagi tadi kita udah bahas kita ini Indonesia daerah endemis ya kan Otomatis kita selalu mudah terinfeksi sama cacing Pemberian obat cacing di Indonesia itu regulasinya adalah dua kali dalam satu tahun Yaitu setiap bulan Februari dan juga bulan Agustus Jadi 6 bulan sekali Betul sekali Selanjutnya dok Mitos atau fakta Minyak kelapa adalah obat yang efektif dalam menghilangkan gatal akibat cacing kermi Ini menghilangkan gatal ya Menghilangkan gatal Mitos Ya jadi ini minyak kelapa sebenernya sering banget dipakai bukan cuma buat cacingan nih Jadi gatel-gatel karena kulitnya kemerahan baik iritasi ataupun alergi suka dipakai untuk melembabkan Sebenernya bukan menghilangkan gatal Jadi tidak tepat kalau dibilang minyak kelapa untuk menghilangkan gatalnya Tapi mengurangi resiko iritasi akibat ya tadi bisa dermatitis atau karena infeksi cacingan tadi Hilangin enggak licin iya ya Betul Kaya pas mau tidur tuh kayak eh Iya Oke berikutnya bang Bang lagi Dok Ya Fikitas atau fakta mengkonsumsi bawang putih mentah dapat mencegah cacing kermi bertelur Mitos Wow Mitos Ya cacing kermi itu penularannya itu kan tadi ya di lewat duburnya itu telur-telurnya itu suka nempel nanti di celana dalam Terus di kursi di sepre di mana-mana ya kan itu memang gampang banget menularnya Terus si bawang putih itu banyak kandungan-kandungan yang katanya anti-inflamasi segala macam Tapi nggak bisa ngilangin dan matikan telurnya Jadi dia hanya namanya mengobati anti-inflamasi secara tradisional tapi tidak terbukti untuk menghilangkan infeksi cacing kermi Mungkin untuk menghilangkan vampir Vampir bisa Bisa Oke itu dia metode dan fakta kali ini dok Tapi biasanya terakhirnya ini harus ada himbawan dan tips-tips untuk pemirsa di rumah Mantap Untuk bagaimana anaknya terhindar dari cacingan silahkan dok Oke himbawannya yang pastinya gini Setelah kita menghadapi pandemi ini kita memiliki pola hidup bersih dan sehat Nah itu dibawa bukan cuma karena covidnya aja Tapi ya ini salah satunya adalah cacingan Jadi ya pola hidup bersih dan sehat itu salah satunya adalah rajin cuci tangan ya kan Terus kalau mau makan selalu bersih-bersih Alat makannya terus bahan makanannya harus bersih Diolah dengan matang sempurna tidak setengah matang atau 3 per 4 matang Dan pastinya tadi karena kita daerah endemis Anak-anak wajib diberikan obat cacing setiap 6 bulan sekali di bulan Februari Bulan Agustus ketika anaknya di atas usia 2 tahun Betul Kecuali kalau kita ketemu nih gejala-gejala yang tadi nih gejala-gejala cacingan Di bawah usia 2 tahun itu sudah boleh dikonsultasikan ke dokter anak Untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut Mantap Itu dia Seperti itu pemirsa Karena sudah mau bagian penutup Biar agak serius sedikit asik Ternyata burung Ternyata burung Nah seperti itu pemirsa penjelasan dari dokter Andreas Dokter spesialis anak mengenai cacingan Dan semoga informasi yang diberikan tadi ini berguna Dan juga menghindarkan anak-anak pemirsa Anak-anak Mas Ate kalau sudah ada ya dari cacingan Dan supaya bisa hidup sehat dan juga tumbuh dewasa dengan baik Usai sudah 30 menit Saya, Ate dan juga dokter Andreas menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini Kita pamit menuduh diri Pamit Tetap saksikan program Ayo Sehat hanya di Kompas TV Setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat Benar banget Dicatat ya pemirsa Setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat Hanya di Kompas TV Independen dan terpercaya Dan jangan lupa untuk follow ya Instagram Ayo Sehat di at Ayo Sehat underscore Kompas TV Bye-bye Bye-bye-bye-bye-bye